Pemisah ribuan delegasi dan peserta World Water Forum ke-10 mengikuti upacara Segara Kerti pada Sabtu 18 Mei 2024. Ritual tersebut digelar di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali, Pulau Serangan, dan Pasar Selatan. Upacara Segara Kerti juga dirangkai dengan pementasan Tarian Sakral, Tarisang Yang Dedari, dan Tarian Sang Yang Caran, Tari Baris Kerekuak, Tari Topeng, Tari Rejang Putri Maya, dan Tari Topeng Sida Karya. Pementasan Tarian Sakral tersebut pun mendapat perhatian serius beserta WWF. Upacara Segara Kerti sendiri memiliki makna sebagai rahasia syukur serta menjaga harmonisasi alam dengan menyucikan air hingga sumber air. Ritual itu merupakan bagian dari acara Balinais yang bertemakan Merawat Air Melindungi Sarwa Prani atau merawat air merawat semesta termasuk flora dan fauna. Sehingga selain ritual, ada juga kegiatan melepas 100 ekor tukik, 1.000 ekor burung, dan 5 ekor penyu dalam kegiatan itu. Upacara Segara Kerti digelar untuk memohon anugerah agar laut bersih skala dan iskala sesuai dengan konsep keseimbangan hidup, dan juga agar penyelenggaran WWF ke-10 di Bali pada tanggal 18 Mei hingga 25 Mei 2024 bisa berjalan lancar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, upacara ini menjadi penting bagi keberlangsungan kegiatan WWF hingga selesai. Penentuan tanggalnya sudah lama, jadi tanggal baik Bali atau tumpak UY, tumpak UY atau tumpak kandang sesuai dengan siklus kalender Bali. Yang dimaksudkan dengan diplomatik ini, baru kali ini di World Water Forum ada KTT, ya, KTT Kepala Negara. Yang kedua, baru kali ini di WWF, ada Minister Niel, yang ketiga, baru kali ini di WWF ini ada kompendium, arti ada kompendium untuk beberapa proyek yang ditandatang di PANATUSA. Tiga hal itu yang menjadikan periksa penyapakan diplomatic victory of Indonesia dalam World Water Forum. Ditambahkan Basuki hingga Sabtu 18 Mei 2024 kemarin, tercatat sudah ada kurang lebih 46 ribu peserta yang akan terlibat. Ria Sebali TV